Itu karena kita itu mau lebaran haji itu, jual paling tinggi itu harga Rp 27.000.000. Rp 2.700.000.000. Oh jenengan ecer kan? Bukan diborong orang itu? Kalau diborongkan sekitar jumlah 15 ekor. Jumlah 15 ekor itu 41.000.000. Diborong 41.000.000. 15 ekor 41 juta? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini saya akan review peternakan yang tradisional teman-teman. Ini kalau teman-teman nanti ikuti cara peternakan yang ada di sini teman-teman akan dapat kemudahan. Karena ini serba tradisional dan pakannya pun masih alami teman-teman. Halo pak, Assalamualaikum. Halo. Kalau minta izin ini untuk review kandang jenengan. Perkenalkan dengan bapak siapa ini? Bapak Sunato. Pak Sunato alamat jenengan ini dimana ini pak? Bandaragung. Bandaragung ya. Bayan berapa ini? Dujun 12. Oh Dujun 12. Ini yang peternakan jenengan ini pengemukan atau breeding nih pak? Sementara ini pengemukan. Pengemukan ya? Pengemukan. Bias breedingnya masih baru sembilan. Baru sembilan? Oh iya. Untuk pakan sendiri jenengan sepertinya alami nih pak? Iya. Setelah kambing-kambing itu masih baru. Masih baru. Masih baru. Oh baru ngisi berarti pak ya jenengan ya? Ini dia teman-teman. Pakannya alami nih. Ini jenisnya daun singkong apa pak? Daun singkong enak ya. Makan? Makan. IR itu ya? Iya. Pak jenengan udah berapa tahun ini pak? Mulai peternakan ya pak? Mulai peternakan tahun 2012. 2012 berarti sudah 87 tahun ya? 2012 ya? Iya. Sekarang 21. Bulan tahun. Bulan tahun. Ini jenengan kenapa kok milih? Sekarang jadi pengemukan? Ya kami tunggung kan. Kita kan semua itu yang cari itu hasilnya. Oh begitu. Jadi. Pernah ngalamin untuk peternak apa? Reading. Sampai 20 ekor. Tapi hitung-hitung itu satu tahun baru ada hasil gitu. Oh lambat pak ya. Satu tahun baru ada hasil. Lalu? Kita nunggu untuk hamilnya aja udah 4 bulan. Karena 4 bulan itu baru disapai gitu. Ya belum 2 bulan lagi baru kita baru jual gitu. Kalau untuk peternak ini kan penemukan itu kan 6 bulan, 5 bulan itu udah keluar lah. Udah keluar ya. Kalau itu yang pertama. Pertama itu cuma sekitar 30-an. 30 ekor. 30 ekor. Tapi ini sepertinya sudah. Sudah generasi keberapa ini pak? Kalau yang ini. Kalau yang ini baru belum lama ya. Dulu pernah ini berhenti. Sampai berapa tahun baru. Oh sempat berhenti juga sampean? Berhenti. Kenapa ya pak bisa sampai berhenti? Apakah tidak untung? Kambing dulu kan nggak kayak sekarang gitu. Dulu kan harga kambingnya susah untuk pembuangannya itu. Untuk ini ya penjualannya ya? Penjualannya kurang rame. Kurang rame. Sekarang itu kan semakin rame. Iya. Untuk pakan sendiri untuk tambahannya apa aja ini sampean yang digunakan saat ini? Kalau untuk pakan. Kalau ini kan untuk sementara masih. Karena masih baru gitu. Jadi nanti kalau udah. Kalau udah kambing udah ada kesehatan gitu. Udah makan lah ya pak. Udah mau makan. Dia udah dioplos dengan pakan-pakan kita fermentasi. Oh iya. Jadi hanya ini untuk sementara. Selama dia belum makan pak ya. Nah gitu. Ini teman-teman. Kalau kita makan ongkok. Kita cuma masih makan ini. Hanya sekali. Sore aja. Sore aja. Kalau pagi. Siang. Itu udah. Makanan fermentasi ya. Oh gitu. Berarti jenengan sudah. Panen berapa kali ya pak? Selama. Selama gitu. Kalau yang untuk pengungkan sekitar baru. Empat kali. Empat kali ya. Empat kali ya. Berarti jenengan dari 2018 itu jenengan mulainya breeding pak ya. Terus sapi pak. Sapi dalam rangka udah. Dalam rangka tiga tahun. Menunggu hasilnya itu enggak. Enggak memuaskan. Enggak. Langsung ke kambing. Beranah apa. Beranah apa. Beranah apa. Itu tiga puluh. Tiga puluh. Untuk induan itu. Untuk induannya dua puluh. Dua puluh. Jadi untuk sama berapa. Sama. Kita membelikan ada yang bawa anak. Oh gitu pak ya. Ya. Kena. Kita itu yang diambil itu kan. Hasilnya. Iya. Kalau sapi itu kan terlalu. Modalnya terlalu tinggi. Kita itu. Bekerjanya itu. Terlalu rumit gitu loh. Oh begitu ya. Jadi belum. Dari pagi. Sampai siang itu. Masih bersihin kandang. Habis itu kita baru. Tinggal ke ladang. Nanti ke ladang baru. Kalau sapi itu kan. Usah kita ambil. Untuk apa. Makan fermentasi itu. Kalau sis di induan itu. Kambing itu kan. Kita belum tahu. Untuk cara-caranya itu. Anaknya itu. Dua yang suruh. Sering kegagalan. Gagal di anak ya. Di anaknya itu. Tapi kalau seperti keracunan. Kembung itu enggak ya. Kalau keracunan itu. Tergantung ya. Kita itu salah. Apa. Kurang. Kurang ini. Kalau kambing kurang makan. Kita cari makan. Apa apapun. Kalau kambing kurang makan ya. Rata-rata. Dalam satu hari itu. Kurang makan. Dia dikasih makan. Pasti ada. Keluhan. Dan anak kembung. Kambing. Ada kambing. Oh berarti. Kembung. Atau keracunan sendiri tuh. Masalahnya hanya di. Eh. Kambing kelaparan mbak ya. Kambing kelaparan. Oh. Penyebabnya itu. Tapi kalau kambing itu kenyang. Walaupun dikasih. Kita masih makan apa. Itu enggak. Nah masalah saya rasa. Itu rata-rata kambing yang. Keracunan itu. Iya. Karena pakan basah itu. Alasannya. Makan daun jengkong racun itu. Betul. Itu tergantung kambing gitu. Tergantung kambingnya itu. Kalau kambing itu sehat. Makannya masih normal. Itu enggak ada masalah. Kalau kambingnya. Sudah kurang makan. Langsung dikasih makan. Dia kan. Sekalin makan itu. Ngembat gitu. Betul. Sekalin makan itu sekenyangnya. Tata caranya enggak ini? Ya. Ada. Masa kan kadang-kadang. Sebelumnya tidak. Kadang-kadang. Kalau mau berehat. Dia memang kasih makan. Kambing. Begitu dulu ya. Lalu Pak. Awal jendengan. Mulai sampai hari ini. Kira-kira nih. Sudah dapat berapa juta Pak. Karena ini. 2018 ini. Sampai hari ini. Wah itu udah puluhan juta itu Pak. Kalau di total-total. Di total. Memang kalau bisa. Kalau bisa. Juta itu kan. Kadang-kadang ya. Ya. Situasi. Situasi. Pas kebutuhan. Ini ya. Cuma kita. Jual kebutuhan itu. Untuk. Kebutuhan itu. Tapi kalau. Akhir-akhir kemarin. Yang. Yang. Saya ini. Hanya. Kitar. Berapa kali lah. Semenjak. Ini. Ada pengunyukan ini. Ada cara pengunyukan ini lah. Yang. Hasilnya. Kemarin. Oh ya. Seperti. Berapa ekor Pak. Kalau yang kemarin. Gitar. Empat puluh. Empat puluh. Kurang satu. Empat puluh. Terjual di harga berapa Pak. Itu. Karena. Kita itu. Mau. Kelebaran haji. Iya. Terjual. Paling tinggi itu. Harga. Dua tujuh. Dua juta tujuh ratus. Oh. Jenengan ecer kan. Bukan di. Borong orang itu. Kalau yang diborongkan. Sekitar jumlah lima belas ekor. Lima belas ekor. Jumlah lima belas ekor. Itu empat puluh satu. Diborong empat puluh satu. Empat puluh satu. Lima belas ekor empat puluh satu juta. Iya. Wah luar biasa. Berarti super Pak. Kambing jenengan besar-besar ini jelas. Gitu. Lima belas ekor. Kalau yang di. Apa. Yang di ecerin. Rata-rata. Dua putus. Dua putus. Dua putus. Dua putus. Artinya menurut jenengan. Di dunia peterangan sendiri ini. Bisa untuk dijadikan. Usaha pokok. Enggak sempat sebentar ya Pak. Ya. Kalau untuk daerah wilayah. Bandar Agung. Saya rasa sampai. Banyak yang dibuat. Usaha pokok. Semua ini. Tapi kita rasa. Usaha pokok itu. Kalau udah punya. Sampingan. Kalau udah. Belum punya. Sampingan. Enggak berani. Enggak berani ya. Ini jenengan. Sekarang ini. Untuk saat ini. Masih. Deal ke ladang. Atau masih kerjaan lain. Atau emang full. Pernah aja. Kalau. Kalau musim. Kopi. Kita ke ladang. Keladang. Makanya kita. Kan. Harus menggunakan. Ini. Ini Pak ya. Seperti ini ya. Ini Pak ya. Seperti ini ya. Ini ya. Itu. Ngokok. Jenis-jenisnya lah. Ngokok. Bencet. Ini semua. Semua ada. Ini ya. Ada obat-obat yang. Capur-capurannya itu obat-obatan. Ya. Susah. Ini itu. Banyak. Pembelinya. Daripada. Penjual. Ya. Memang. Ya. Gitu lah. Makanya. Tersaiknya. Ya. Kita cek. Kandang sebelah sana Pak. Ini. Kandang jenengan. Wah. Luar biasa. Wow. Sepur. Ini teman-teman. Jadi. Untuk. Pertanaan sendiri. Sebenarnya. Bisa diusahakan. Seperti. Kali ini ya. Ini. Akan. Permentasi. Oh. Ini sudah. Permentasikan ini. Ini. Ini sudah onggok. Plus. Plus. Ini untuk breedingan Pak ya. Iya. Untuk pegemuk. Apa. Diambil anaknya ini. Berarti jenengan. Belum. Belum. Ngisi. Penuh lagi nih Pak ya. Belum. Iya. Kalau belum makan. Semua belum makan. Dan fermentasinya juga. Masih belum sehat. Ini kan baru satu minggu. Ini ya. Baru satu minggu. Pak jenengan. Untuk pencarian bibit ini. Ke bos. Atau emang jenengan. Langsung ke pasar. Atau ke petani-petani. Kita rata-rata. Ambilnya ke. Pedagang. 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 Yang bisa ketemu itu. Harga di bawah lima belan. Oh. Berarti kalau lebih. Mahal sedikit. Dari lima belan sudah. Ya. Karena kambing itu kan. Kita itu. Sebenarnya. Harga itu kan. Standar. Maksimal itu. Per. Kilo. Di harga jual basah gitu. Kambing kotor gitu. Iya. Kan hanya. Lima puluh lima. Atau enam puluh. Itu per. Kilo. Per kilonya. Atau timbang hidup Pak ya. Timbang hidup. Timbang hidup. Oh ini baru. Dianu temen-temen. Baru di isi kandang. Rupanya ini. Masih. Belajari pakannya temen-temen. Ini belajari pakannya. Nah ini. Belum normal. Nanti kalau sudah normal. Dia langsung ke. Pakan fermentasi seperti ini temen-temen. Kalau sudah normal. Biasanya. Makan apa aja. Dikasih. Langsung dimakan. Dan. Untuk. Temen-temen yang ingin memulai ya. Itu. Jangan kaget. Kalau nanti. Diberi pakan. Fermentasi lengkap seperti ini. Nggak suka. Jangan kaget. Karena emang adaptasi dulu Pak ya. Adaptasi. Pak. Saran buat temen-temen. Apa nih yang harus dilakukan. Khususnya temen-temen pemula. Yang ingin memulai peternakan. Pemula itu. Ya namanya. Peternak itu. Kita tergantung orangnya itu. Tergantung kemauan orangnya itu. Kita mau berkumpul. Bersama teman. Cari informasi. Pasti ada. Kemauan. Tapi kalau. Kita hanya. Kemauan. Banyak modal. Kalau nggak tahu. Caranya. Itu ya. Susah. Susah dibilang. Susah ya. Susah. Karena apa. Kambing itu. Banyak kendalanya. Kadang. Awal mula. Bagus. Sehat. Karena kurang makan. Sedikit aja. Terlambat makan. Ada yang. Kesalahan teknis. Terlambat. Kasih makan. Apapun. Maksud. Tapi kalau. Kambing itu. Dengan awalnya. Kita tahu. Caranya. Belumnya itu. Ya. Seolah-olah. Tahu lah. Tapi kalau. Rata-rata cuman. Tahu. Dikasih makan. Cari rumput. Dikasih makan. Kurang. Kurang. Soalnya. Awal dari. Mulai dari makan. Sampai. Minumnya itu. Kan kita. di ini setelahnya kadang-kadang mengutamakan peternaknya dulu daripada orangnya ya betul oh ini berarti dikasih minum juga Pak ya kasih tapi kita itu ngasihnya kalau udah kenyang malahan malahan kalau kami udah kenyang oh setelah makan baru dikasih minum kalau udah makan kita rata-rata malam itu kita isi semua isi di tempat airnya ya jadi setelah itu kan kita habis masih minum itu dikasih makanan lagi iya oh berarti dikasih minum setelah dikasih minum dikasih makan lagi itu nggak terjadi apa namanya enggak kalau kita karena kami udah kenyang oh ada caranya ternyata teman-teman habis kasih minum ini udah kasih makan untuk terakhir udah pagi kita udah tengok udah bersih semua singkong sambung itu banyak yang takut lah sambung singkong sambung itu itu beracun juga ya beracun ngongkaret terus singkong racun itu singkong apa yang dari biwi itu bahaya juga itu ya berarti yang yang jenangan pakai saat ini ini jenisnya singkong apa nih ir ya pak ya ini ya ini ir ya ini batang merah teman-teman oh iya ini teman-teman jadi jangan pakai sembarang pakan hijauan khususnya daun singkong kalau nggak tahu caranya ngeri ya pak ya nah gitu tapi kalau udah terbiasa jadi seperti bapak ini nyantai karena udah tahu triknya betul enggak pak kita ke sana lagi pak ini saya tertarik dengan yang kandang ini kandang ini sepertinya isinya ke anak-anak ini apa namanya ke cempe pak ini hasil breeding kita sendiri atau beli ini pak beli pak oh beli oh ini harga berapa sih ini pak kalau yang ini kan laki-laki oh jantan ini ya 1.200.000 1.200.000 itu sebenarnya yang menghasilkan itu kita tahannya itu satu tahun satu tahun baru ada hasil karena apa nunggu kita cari pabok kita hanya ya kalau dapatnya udah udah punya apa udah hamil gitu kalau belum ya masih kita cari prosesi gitu ya itu kan rata-rata satu tahun untuk hamilnya aja udah 6 bulan 5 bulan 5 bulan seperti ya 5 bulan lebih oke nah belum dari pembesarannya pembesarannya itu rata-rata kan masih lepas minum itu 4 4 bulan atau 5 bulan itu baru baru disape karena belum sebelum disape juga orang mau beli gak berani gitu karena masih rawan pak ya iya masih ini kalau belum disape kalau dari sate 1 bulan atau 2 bulan seperti itu ini pacek kita pak ya pacek pacek kita atau bukan ini iya tapi masih belum belum berani belum berani belum berani tapi belum ini belum mokokok oh gitu oke ini teman-teman buat kalian nih ya contoh nih ini peteraannya simple bener pakannya daun singkong yang sudah doyan fermentasi diberi fermentasi ini enak bener nih oh iya pak terima kasih nih pak waktunya saya udah diberi kesempatan untuk bicang-bicang dengan jendengan semoga peternak jendengan semakin berkembang biak barokah buat keluarga saya mau nijir pak untuk pamit pak assalamualaikum itu teman-teman informasi yang bisa saya berikan beliau adalah peternak breeding sekali ini berubah atau mengganti menjadi pengemuan atau fatening teman-teman disini edukasi yang bisa sampaian terima adalah satu peternakan itu pelajari dulu konsepnya apakah mau breeding atau fatening penggemuan yang dengan waktu yang singkat itu lebih menguntungkan tergantung teman-teman ngambil waktu untuk jangka waktu panennya pakan yang disediakan disini adalah pakan daun singkong atau pakan alami daun IR jenisnya semoga ini manfaat saya di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati